Halo teman-teman semua selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel Indra Syafri pelatih timnas Indonesia Sebentar lagi akan menjalani laga penting yaitu Piala AFF U19 tahun 2024 Seperti yang kita ketahui bahwa di agenda tersebut Sekuat Indra Syafri secara resmi tergabung di grup A bersama timnas Kamboja, timnas Timur Lesteh, dan timnas Filipina Tentunya hal tersebut merupakan keuntungan besar bagi sekuat timnas Indonesia Pasalnya ketiga tim di atas bukanlah merupakan tim unggulan Dan dinilai memiliki catatan yang buruk selalu kalah ketika bertemu dengan timnas Indonesia Kemudian sekedar informasi bahwa di laga Piala AFF U19 nanti Selain menghadapi timnas Filipina dan Timur Lesteh Sekuat Indra Syafri juga akan menghadapi timnas Kamboja Yang dinilai menjadi tim kejutan di Asia Tenggara saat ini Tentunya kemenangan atas timnas Kamboja merupakan suatu hal yang wajib Pasalnya selain untuk membuka lebar peluang lolos ke babak berikutnya Kemenangan atas timnas Kamboja juga merupakan pembuktian bahwa sepak bola Indonesia telah menjadi raja di Asia Tenggara saat ini Selain itu satu hal yang mampu menarik perhatian publik Ketika menghadapi timnas Kamboja nanti Indra Syafri bisa dipastikan akan langsung menurunkan pemain-pemain terbaiknya Demi untuk bisa tampil maksimal sekaligus menciptakan tontonan yang menarik bagi seluruh pendukung timnas Indonesia Lalu seperti apakah strategi yang akan diterapkan Indra Syafri Ketika menghadapi timnas Kamboja yang merupakan tim kejutan di Piala AFU 19 kali ini Berikut ini merupakan starting line up Yang berpotensi besar digunakan Indra Syafri Untuk menghadapi timnas Kamboja di laga kedua Piala AFU 19 tahun 2024 Oke yang pertama di posisi penjaga gawang Bisa dipastikan Indra Syafri akan kembali menurunkan Ikram Al-Ghivari Yang merupakan kipar terbaik bagi timnas Indonesia Usai penampilannya ketika berjuang di Taulon Kaparis 2024 kemarin Penjaga gawang milik klub Semen Padang 1 ini Dinilai mampu tampil maksimal dengan penyelamatan apik Yang selalu ditunjukkannya saat ia membela timnas Indonesia Kemudian diketahui juga Meskipun di pertandingan sebelum-sebelumnya Timnas Indonesia harus menelan kekalahan secara beruntun Namun penjaga gawang milik klub Semen Padang 1 ini Tercatat berhasil mampu menjalankan tugasnya dengan baik Dalam mengawal mistar gawang timnas Indonesia yang diasuh Indra Syafri saat ini Kemudian atas penampilan gemilang yang telah dipersembahkannya Bisa dipastikan Indra Syafri akan kembali mengandalkan dirinya Untuk menghadapi timnas Kamboja di laga kedua Piala AFFU 19 tahun 2024 nanti Kemudian di posisi back tengah Sepertinya Indra Syafri akan mengandalkan dua pemain bintang Seperti Sultan Sakih dan Kadek Arel Pada laga melawan timnas Kamboja besok Sepertinya Indra Syafri akan langsung menurunkan pemain andalan Seperti Sultan Sakih yang merupakan pemain berpengalaman dalam membela timnas Indonesia Kehadiran Sultan Sakih sangatlah diharapkan untuk bisa membuat barisan belakang timnas Indonesia semakin tangguh Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa di laga sebelumnya Sultan Sakih mampu tampil gemilang Bahkan ketika berlaga di Piala Dunia U17 kemarin Sultan Sakih mampu menciptakan rasa aman bagi pertahanan timnas Indonesia Kemudian khususnya Kadek Arel yang juga mampu tampil apik di laga sebelumnya Sepertinya tak perlu diragukan lagi Selain kuat dalam bertahan Dirinya juga selalu mendapatkan kepercayaan menit bermain saat ia membela klubnya Yaitu Bali United Kemudian di posisi winger kiri dan kanan Sepertinya Indra Syafri akan memasang dua pemain bintang Seperti Donny Tripa Mukas dan Wilbur Jardim Halim Pada laga melawan timnas Kamboja besok Sepertinya Indra Syafri diprediksi akan langsung menurunkan pemain abroadnya Yaitu Wilbur Jardim Halim untuk mengawal sisi kanan timnas Garuda yang diasuh dirinya Selain itu perlu juga untuk kita ketahui Pemain bintang satu ini selain kuat dalam bertahan Dirinya juga seringkali terlibat dalam meluncurkan serangan ke jantung pertahanan lawan Sedangkan di posisi winger kiri yang saat ini diisi oleh Donny Tripa Mukas Sepertinya tak perlu diragukan lagi Selain menjadi pemain yang paling berpengalaman Donny Tripa Mukas juga dikenal sebagai pemain multifungsi Yang dapat bermain di posisi bertahan dan seketika menyerang menusuk ke pertahanan lawan Selanjutnya di posisi gelandang kiri akan diisi oleh Jidabin Pemain satu ini adalah salah satu pemain keturunan berpotensial Yang saat ini dimiliki oleh timnas Garuda Dengan kelincahan yang selalu menjadi ciri khasnya Dia kini akan mampu memberikan kontribusi yang baik Dalam menjaga lini tengah dan membangun serangan ke jantung pertahanan lawan Saat timnas Indonesia menghadapi timnas Kamboja besok Oke kemudian di posisi gelandang tengah ada nama Tony Firmansyah Sama halnya dengan Jidabin Pemain satu ini juga merupakan pemain multifungsi Yang dapat bermain di posisi gelandang bertahan maupun posisi menyerang Kemudian selain itu Umpan-umpan cantik yang selalu menjadi ciri khasnya Dia kini akan mampu membuat lini tengah semakin solid Demi untuk mengalirkan bola saat timnas Indonesia akan merancang serangan ke pertahanan lawan Kemudian di posisi pemain tengah lainnya ada nama Vigo Dennis Pemain satu ini merupakan pemain berpengalaman yang saat ini sering diturunkan oleh Indra Syafri Dalam menjaga barisan tengah timnas Indonesia Kemudian selain tercatat memiliki segudang skill Pemain satu ini juga tergolong mampu mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia Kemudian selain tercatat memiliki segudang skill Pemain satu ini juga tergolong mampu mengatur tempo permainan di lini tengah Dan akan berduet dengan Tony Firmansyah untuk mengalirkan bola dalam membangun serangan ke jantung pertahanan lawan Kemudian di posisi sayap kiri ada nama Rizky Aprizal Memang harus kita akui Pemain muda satu ini memiliki skill dan kemampuan olah-olah di atas rata-rata Bahkan tercatat sampai saat ini Rizky Aprizal digadang-gadang akan menjadi pemain bintang masa depan bagi timnas Indonesia Atas kualitas berkelas yang selalu ditunjukkannya Sepertinya pemain satu ini akan kembali mendapatkan tempat saat timnas Indonesia menantang timnas Kamboja Di ajang kedua piala AFFU 19 tahun 2024 Kemudian di posisi sayap kanan ada nama Mufli Hidayat Pemain milik PSM Makassar 1 ini Merupakan pemain multifungsi yang dapat bermain di posisi gelandang tengah maupun posisi menyerang Memang pengalamannya saat membela timnas Indonesia masih tergolong minim Namun dengan kecepatan dan kelincahan yang dimilikinya Dia kini akan mampu mengobrak-abrik pertahanan timnas Kamboja di piala AFFU 19 tahun 2024 besok Kemudian di posisi striker depan ada nama Jeans Riven Jeans Riven merupakan pemain rekomendasi yang dari Sintayong Yang saat ini baru saja resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Kemudian selain itu skill-skill berkelas dan pengalaman bermain di luar negeri yang dimilikinya Sangatlah diharapkan untuk bisa menjadi pembeda saat timnas Indonesia berada di tengah lapangan Dengan berbekal pengalaman gemilang yang saat ini dimilikinya Bisa kita pastikan Indra Syafri akan mengandalkan dirinya Untuk menjadi daya gedor bagi timnas Indonesia di laga kedua melawan timnas Kamboja di piala AFFU 19 2024 besok